Presiden Joko Widodo menegaskan segenap jajaran pemerintah berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti. Saudara Pasca didetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya mohon maaf kepada ibu saya, kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kelautan dan Perikanan. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Presiden menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tentunya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar, jangan pandang dulu ke pandang. Selain itu kita tidak memberikan pemerintah sedikit pun pada pelaku tidak, tidak ada korupsi. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Yang mungkin banyak yang terkhianati, juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Perusaha ingatkan kepada seluruh jabat agar tidak melakukan itu lagi. Berkali-kali saya sampaikan memperbaiki sistem, memperbaiki sistem. Tidak butuh waktu lama bagi Presiden Jokowi-Dodo untuk merespons kabar. Ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada Rabu 25 November 2020, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Jokowi. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Berita konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berita penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo oleh KPK yang terjadi pada Rabu 25 November 2020 dini hari terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur. Edi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga. Pertangkapnya Edi Prabowo, yang menjadi kasus dugaan korupsi pertama dari Menteri Jokowi pada periode keduanya sebagai Presiden RI, juga seolah hanya masalah waktu. Karena KPK mungkin sudah mengendus dugaan adanya permainan kotor dari Menteri KKP, lalu tinggal menunggu waktu yang pas untuk menangkapnya. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara-nenggara terkait dengan perizinan tabat usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau penghentas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang. Sikap tegas Presiden Jokowi, terkait dugaan korupsi atau masalah apapun yang terkait hukum, rasanya sudah sangat jelas lewat pernyataan di atas. Beliau juga konsisten dalam merespon setiap kasus korupsi atau masalah hukum lainnya, juga tidak ingin melakukan intervensi apapun, mentang-mentang beliau sebagai presiden. Sikap tegas Presiden Jokowi ini juga mematahkan narasi yang sebelumnya berkembang, bahwa ada upaya pelemahan KPK oleh presiden. Sampai akhirnya beliau mengeluarkan peraturan presiden atau perpres yang sifatnya meninggikan level KPK, di antara para aparat penegak hukum lainnya. Ditangkapnya diperabawa oleh KPK, seakan jadi tamparan telak bagi para pengusung narasi pelemahan KPK. Perpres nomor 102 tahun 2020 yang berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 itu adalah tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut jika pemerintah tidak punya itikat untuk melemahkan KPK dengan merancang peraturan presiden ini. Peraturan presiden ini nantinya akan mengatur tata kerja pembinaan KPK, Dewan Pengawas KPK, hingga status aparatur sipil negara untuk penggawai KPK. Apapun yang dilakukan tidak mungkin berkentangan dengan undang-undang itu. Pengaturan dalam perpres, karena demikian tidak ada niat, itikat, atau apapun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Dengan KPK yang kuat, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan dalam pemerintah. Dalam salah satu pasal disebutkan, bahwa dari hasil supervisi, KPK berwenang mengambil alih penanganan kasus korupsi dari Kejagung atau Polri. Merujuk pasal nama yang dua, dalam proses pengawasan, KPK berwenang melakukan beberapa hal. Antara lain, meminta kronologis penanganan perkara, meminta laporan perkembangan penanganan, baik secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, hingga melakukan gelar perkara bersama. Kalau ada potensi masalah segera, ingatkan. Tidak boleh ada satupun yang main-main. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja, apalagi dalam situasi krisis sekarang ini. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan, bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden, sudah berkali-kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar, jangan pandang dulu kepada siapapun. Dalam rangka penelitian, KPK berwenang meneliti pelaksanaan hasil pengawasan, memberikan arahan dalam pelaksanaan hasil pengawasan, melakukan rapat mengenai perkembangan penanganan perkara, dan melakukan gelar perkara bersama. Dalam melakukan penelahan, KPK berwenang menelah pelaksanaan hasil penelitian dan rekomendasi, serta melakukan gelar perkara terhadap hasil pengawasan dan laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil supervisi, KPK juga berwenang mengambil alih perkara tindak bidana korupsi, yang sedang ditangani oleh Polri dan atau Kejaksaan. Bapak Pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi, kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensreya, maka silakan, Bapak Ibu, digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Langkah penegakan hukum beradab kasus korupsi merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum, kita bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi.